Intro Keterangan warga desa Jati Ganggong, kecamatan Perak, Kabupaten Jumbang pada Jumat sore terusik. Mereka berbondong-bondong mendatangi tanggul sungai, melihat kabar penemuan sesosok mayat tanpa identitas. Setelah dilaporkan perangkat ke kantor polisi, baru diketahui identitas mayat bernama Margono, warga desa Kepuh Kajang, kecamatan Perak. Petugas kepolisian yang datang langsung memasang garis polisi di sekitar jasad sang kakek yang berusia 70 tahun. Petugas langsung melakukan identifikasi sebelum mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Menurut Kepala Desa Jati Ganggong, Hadi Mulyo, warga sudah memergoki korban sejak pagi mondar-mandir di sekitar lokasi. Sejumlah warga bahkan memberinya makanan. Namun saat sore hari, korban ditemukan tergelitak tengkurap sudah tidak bernyawa. Orang ini tadi dari pagi sudah duduk-duduk di sini, banyak orang ke sawah, dicak ngobrol, ternyata dia bilang kalau kondisinya sakit. Setelah itu ditinggal sama orang-orang yang di sawah. Setelah dilihat kayaknya tidak membawa identitas. Setelah kita tunggu, laporan polsek, polsek datang, dan Alhamdulillah ini salah seorang ada yang mengaku bahwa itu keluarganya, anaknya. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa, Pak? Kondisinya memang dari tadi menurut keterangan orang-orang yang di sawah memang kondisinya lemah. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, kepolisian langsung membawa jenazah ke rumah sakit. Petugas akan melakukan otopsi untuk mengungkap kematian korban. Akibat sakit atau karena ada faktor lain yang menyebabkan korban tewas.